Intro Riuh Pilkada sebagai demokrasi secara serentak mulai terasa. PKS tanpa tedeng aling-aling langsung mendeklarasikan pasangan Anis Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon pemimpin Jakarta. Tapi PKS meski mayoritas menguasai suara Jakarta, partai tersebut tidak bisa berdiri sendiri alias wajib melakukan koalisi. PDI Perjuangan yang sebelumnya melirik Anis untuk diduetkan dengan salah satu kader terbaiknya pun lebih memilih menunggu hingga detik terakhir. Kegalauan PDIP juga terlihat di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Faktor koalisi dan nama besar calon masih terus menjadi pantauan partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Kejutan demi kejutan akan mewarnai politik yang dinamis. Titah atau fatwa dari Megawati selaku ketua umum menjadi pegangan siapa tokoh yang akan berlaga di Pilkada. Pilkada Serentak ini akan sebentar lagi dilaksanakan, namun kalau melihat beberapa partai politik masih belum mengambil keputusan. Siapa saja yang akan diusung dalam Pilkada Serentak ini khususnya PDI Perjuangan. Sampai saat ini nampaknya masih menunggu titah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Untuk membahas begini hal ini kita sudah hadirkan beberapa narasumber. Di studio sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi, selamat pagi, sehat-sehat ya. Alhamdulillah, sehat. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Mas Aryo Senobakas Koro, politikus PDIP, dan juga Bang Def Laksono, politikus Partai Golkar. Selamat pagi, Bapak Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, bagaimana semua? Selamat pagi, Bang Def, selamat pagi. Saya mau, bagi semuanya, terima kasih waktunya. Saya mau ke Mas Heno dulu. Mas Heno, ini soal Pilkada, nampaknya PDIP di sejumlah wilayah bahkan belum terlihat siapa yang kira-kira akan diusung. Baik Jakarta, Jawa Timur, kemudian juga Sumatera Utara, dan lain sebagainya. Ini masih menunggu titah dari Ketum? Atau bagaimana? Apa yang sedang ditunggu begitu oleh PDIP? Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau bicara tentang partai politik, tentu semua partai politik punya mekanisme internalnya untuk memutuskan rekomendasi seseorang. Dan bahwa Pilkada adalah satu hal yang sangat strategis, maka tentu semua partai politik, termasuk PDIP perjuangan, punya satu tanggung jawab untuk menghadirkan nama-nama yang berkualitas. Bukan hanya nama-nama yang tahu how to win, tetapi juga adalah nama-nama yang punya kredibilitas untuk tahu how to govern nantinya dengan asumsi akan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin daerah tersebut lima tahun ke depan. Dalam hal ini tentu di dalam semua partai, pengambilan keputusan yang paling tinggi adalah seorang ketua umum. Bahwa di dalam variable tersebut, di dalamnya ada berbagai macam kepentingan, ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa satu-satunya variable adalah titah, itu kalau sesuai dengan judul hari ini, saya rasa tentu tidak demikian. Variable yang bekerja banyak, pertimbangan-pertimbangan yang bekerja di dalam pengambilan keputusan banyak, tentu hasil akhirnya adalah harapan akan kemenangan untuk dapat memperjuangkan gagasan perjuangan dengan lebih baik. Artinya pertimbangan-pertimbangan masih menunggu titah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tapi paling tidak akan sudah fix mengusung kadernya sendiri? Oh iya, pasti secara bicara tentang kebutuhan untuk menjadi partai kabel, tentu secara kebatinan kami semua berharap bahwa kader-kader internal dapat berlaga di berbagai daerah. Apalagi di daerah-daerah di mana secara kesejarahan kita punya jejak elektoral yang dipercaya oleh masyarakat di tempat tersebut untuk menjadi basis konstituen kami. Di tempat-tempat penting misalnya seperti Jawa Tengah yang punya banyak ikatan historis dengan kami, kami pasti berharap ada kader internal yang dicalonkan. Di Bali misalnya, lalu kemudian bicara di Jawa Timur misalnya, di mana kami mendapatkan kepercayaan menjadi pemenang kedua, termasuk bahkan di Jakarta. Di daerah yang menjadi talasa kepemimpinan nasional, sekaligus kami pernah punya jejak sejarah mendapatkan kepercayaan memimpin di eksekutif. Tentu ini adalah daerah-daerah yang secara laboratorium kepemimpinan menjadi penting, menjadi prioritas, dan di sini ada banyak sekali nama-nama kader kami secara internal yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan dasar. Tentu ada banyak syarat lain, syarat ideologi, syarat komitmen terhadap demokrasi, syarat rekam jejak portfolio kepemimpinan personal, syarat komitmen terhadap semangat anti korupsi, dan lain sebagainya. Yang itu menjadi syarat dasar dari calon kepala daerah BDI Perjuangan. Saya rasa itu berlaku di banyak tempat secara umur. Itu Mbak Rathih dan Mas Hiram. Tadi Mas Hiram mengatakan bahwa juga akan mengusung keadaannya sendiri, tapi kalau kita contoh saja di Jakarta, kalau melihat kan nampaknya kalau PDIP dan juga PKS ini bisa berkoalisi di Jakarta, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena kita tahu PKS sendiri menguasai di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, semerta PDIP kuat di Jakarta Barat dan juga Jakarta Utara. Tapi kalau misalnya nama dari PKS saja sudah firm, aman, dan PDIP tidak bisa mengusung begitu kader sendiri, ini akan harga pati atau masih bisa lah di lobby-loby nantinya mengusung dari sosok, dari di luar PDIP? Ya, kerja-kerja politik itu adalah satu hal yang dinamis, apalagi bicara tentang menuju atau menjelang rekomendasi pada saat final. Artinya di tengah situasi saat ini yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan analitikal, termasuk komunikasi politik yang terus-menerus dilakukan terhadap seluruh kekuatan politik, antar partai ke toko, antar partai ke partai lain, dan seterusnya. Sehingga saya sering katakan sebelum janur merah melengkung, ada janur kuning, janur hijau, janur biru, dan seterusnya, itu artinya kalau sebelum rekomendasi final yang itu nanti akan menjadi dasar untuk mendaftarkan seorang calon, pasangan calon ke KPU, belum ada keputusan final atas itu, maka apapun masih sangat mungkin untuk berubah. Hukum dasarnya saya rasa seperti itu. Persoalan nanti apakah muncul pertama, muncul cepat, muncul belakangan, saya rasa kalau di pemilu kita bukan hal yang baru melihat bahwa calon-calon yang muncul di awal mula, masa dinamika diskusi publik sebelum mendaftar ke KPU, itu ternyata bisa berubah sama sekali dengan nama-nama yang nanti pada waktu pendaftaran benar-benar dibawa ke KPU. Karena tentu ada proses dinamika komunikasi di situ, di Pilpres kita melihat ada peristiwa semacam itu, di pemilu sebelumnya, di Pilgub, di Pilkada, kota kaupaten kita juga melihat semacam itu. Nama-nama yang dibahas di awal-awal yang muncul dan tampak sangat berpengaruh di lembaga survei, artinya angka-angkanya cukup signifikan. Bisa saja di akhir waktu nanti pada saat di KPU itu tidak jadi berlaga, atau kalaupun berlaga bisa jadi hasilnya berbeda secara pendapatan suara pada saat di Pilk Suara. Jadi semuanya sangat dinamis dan kita tentu masih melakukan pendalaman itu. Semua masih sangat dinamis dan terus dilakukan pendalaman. Kita juga sudah kedatangan dari politikus PKS, Bang Mardani Aliserab. Selamat pagi, Bang Mardani. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Mardani, ini kalau misalnya berbicara mengenai PKS, artinya ini sudah benar-benar harga mati, begitu tetap aman, atau melihat bagaimana pergembangan ke depannya. Karena hingga saat ini PKS masih sendiri, sementara PKS masih juga butuh empat kursi. Yang pertama tentu, Arya tadi bilang selalu ada dinamika. Tapi yang tidak dinamis itu satu, semua ingin menang. Jadi kotak-kotak semua itu, targetnya ingin menang. Di hitungan PKS, Mas Anies itu figur yang luar biasa. Bersyukur PKS menang di DKI. Sehingga kita mengajukan Ustadz Muhammad Soebul Iman. Makanya sekarang ini kader sudah ketuk pintu, door-to-door campaign untuk aman. Dan setiap partai berhak untuk mengajukan. Mau Mas Aryo, wakilnya, dari PDIP siapa, mungkin nanti Nasdem mengusulkan, PKB mengusulkan. Yang kami sedang upayakan, segera koalisi Mas Anies ini terbentuk. Untuk kemudian bisa dideklarasikan. Dan siapa wakilnya, kalau sudah ada koalisi, kita akan bahas. Kalau dari PKS, Ustadz Muhammad Soebul Iman, pilihan terbaik. Oke, saya mau ke Bang Def. Bang Def, kalau melihat kan dari Golkar sendiri, Kim sendiri, ini kan keinginannya pasti juga koalisi di Pilpres ini juga dapat berjalan di Pilkada Serentak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga begitu ya, akan berkoalisi dengan partai-partai di luar Kim. Lantas, adakah ruang komunikasi yang sudah dijalin antara Golkar dan juga PDIP? Khususnya, ini kan kalau PDIP menunggu titah dari Ketua Umum begitu ya, pasti urusannya Ketua Umum yang menentukan. Sudah ada komunikasi belum antara Golkar dan juga PDIP begitu di Pilkada ini? Pada dasarnya, komunikasi antara Golkar dengan semua partai, baik di dalam Kim ataupun di luar Kim, tidak pernah berhenti. Terus menjalin komunikasi, membahas berbagai macam hal. Tidak hanya soal Pilkada, akan tetapi soal persoalan bangsa dan isu-isu terkini. Akan tetapi sekarang ini karena yang lagi hot topiknya itu adalah Pilkada, dan juga ini kan Pilkada ini berlangsung secara serentak di jumlahnya ratusan kewupaten, kota, dan puluhan provinsi. Nah ini tentu ada yang bisa bareng dengan Kim, ada yang di luar dengan Kim, itu tidak masalah. Selama tujuan itu adalah sama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, demi menyelesaikan semua kendala dan juga melanjutkan semua program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini, pemerintahan ke depan, dan juga terjadi komunikasi yang intens dari tingkat pusat dan ke daerah periode ke depannya. Jadi kalau dari Golkar komunikasi tidak pernah berhenti, kita akan memastikan bahwa yang terbaik itu yang akan dicalonkan dan yang akan dipilih oleh tiap-tiap masyarakat di setiap wilayah. Oke, kalau kita lihat posisinya memang dinamika politik ini memang masih terus berjalan, komunikasi politik juga masih terus dibangun, tapi kalau Bang Hensat melihatnya, posisinya akan seperti apa nih? Peta koalisi baik di Jakarta, kemudian di Sumatera Utara, ataupun di Jawa Tengah. Tapi dijawabnya nanti diulasnya, nanti ya usai dida ya Bang, kami segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog saatnya kita dengarkan ulasan dari Bang Hensat. Kalau Bang Hensat melihatnya kira-kira akan seperti apa nih? Koalisi-koalisi baik itu di yang paling Jakarta ya, paling seksi ya? Ya, tadi kan sempat disebut harga mati ya. Dalam politik itu nggak ada harga mati lah, nggak ada tuh Senin harga naik lah. Jadi artinya bisa berubah-berubah makin dekat ke hari, makin naik biasanya. Harga masing-masing kursi dari partai politik itu. Harga itu dalam arti bukan uang ya, tapi bagaimana niatan bergabung lah ya, masing-masing partai politik untuk berkoalisi. Kalau kita lihat Jakarta ini kan memang menarik. Saya pernah mengatakan juga di sini bahwa terkadang dalam pilkada atau pilpres itu nggak bisa cuma dua jalan. Jadi artinya kayak sekarang, kalau nggak Anis, Rituan Kamil misalnya. Atau kalau nggak Anis, Ahok misalnya sekarang kalau jagonya Mas Eno ya. Terkadang ada jalan ketiga juga yang perhitungannya secara politik lebih memungkinkan. Nggak usah ada Anis deh, nggak usah dari Rituan Kamil. Nama-nama baru aja semua. Ada Rituan Mardani misalnya, ada Seno misalnya di situ, ada Dev misalnya tiba-tiba. Nah itu mungkin akan jadi jalan keluar juga buat warga Jakarta. Memang Mas Anis ini kan elektabilitas paling tinggi. Tapi selain belum pernah ada incumbent yang menang, di pilkada Jakarta juga pemuncak hasil survei itu biasanya kalah tuh di ujung. Pak Ahok kan menang, Vojibo, menang kalah semua tuh di ujung. Walaupun Mas Anis punya variable lain, dia ikut pilpres sehingga peluangnya pasti paling tinggi. Hanya kan saat ini hubungan antara Pak Anis dengan rezim kan penuh tanda tanya tuh. Akan diberikan jalan nggak oleh rezim? Atau apakah diberikan jalan, kemudian dimatikan gitu. Karena kan ujung-ujungnya 2029. Kalau dikasih jalan dimatikan itu maksud saya contohnya. Ini contoh doang nih ya. Ini mohon maaf nih kalau salah. Misalnya akhirnya Mas Anis menerima dengan KS yang walaupun sampai saat ini kan menolak. TKS yang menolak kalau begitu? Ya, misalnya Anis Kaisang gitu ya. Belum tentu kan PSI-nya udah dateng, tetap tanya aja. Nah terus jalan nih, dua tahun Mas Anis misalnya diangkat jadi menterinya Pak Prabowo gitu kan. Kaisang kan otomatis naik jadi gubernur. Kan jalannya udah ada nih. Tapi setelah itu Mas Anisnya kena reshuffle gitu. Kan 2029 juga akhirnya mati juga. Nah, maka memang menarik untuk melihat Anis ini bisa nggak partai-partai politik yang akan mengusung Anis itu melobi, membantu untuk melobi ke penguasa supaya Mas Anis ini bisa dapet tiket, bisa dapet kartu, kartunya bisa hidup lagi. Tapi kalau melihat Mas Anis kan saat ini masih lampu hijaunya baru dari PKS begitu ya. PDIP dan partai lainnya belum. Kalau PDIP nanti bergabung dengan PKS cukup kuat nggak? PDI dengan PKS itu pasti akan kuat ya. Dan sementara ini kan partai politik itu sebetulnya di Pilkada sangat cair ya. Gerindra sudah sama PKS di Sumatera Barat. Udah kejadian selesai. Kemudian di Banten kelihatannya akan ada Golkar PDI Perjuangan. Nah, kalau kemudian di Jakarta tiba-tiba ada PKS PDI Perjuangan, itu jadi menarik tuh. Karena bisa saja semangatnya rekonsiliasi Anis Ahok gitu misalnya. Itu kan mereka tidak bertemu atau tidak rematch gitu ya, tapi justru bersama-sama. Diusung oleh dua partai ini untuk membangun Jakarta. Nah, itu akan menarik juga. Nggak matahari kembar ya jadinya ya? Oh, kalau matahari kembar kadang-kadang nanti aja gitu pikirannya. Yang penting ini menang dulu. Kan tadi disebutnya kan menang. Nggak nyebut-nyebut jangan sampai ada matahari kembar enggak. Dan biasanya suka dipaksakan juga kan gitu. SBYJK juga. Matahari kembar akhirnya ya udah jalan gitu. Yang penting kan menang dulu. Jadi banyak cerita gitu. Nah, yang menarik adalah ini kan tadi disebutin Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Tengah. Itu kan ada anak Pak Jokowi-nya semua tuh. Pak Jokowi memang masih berkuasa pada saat pendaftaran. Jadi artinya sebagai panitia pendaftaran, dia bisa seleksi tuh. Siapa aja yang bisa ikut pertandingan. Tapi kan nanti memang di jamannya pertandingan dimulai, itu Pak Prabowo. Nah, apakah Pak Prabowo akan cawe-cawe juga seperti Pak Jokowi? Kita doain, mudah-mudahan enggak gitu ya. Sehingga fair play aja. Nah, misalnya ke Sumatera Utara. Itu kan sama tinggal PDI Perjuangan dan PKS. Yang belum mendukung Mas Bobi. Kemarin sempat ada desas-desus katanya mendukung. Cuma langsung diralat sama Presidennya. Jadi di Sumatera Utara juga bisa PDI Perjuangan dan PKS. Calonnya tinggal Edi Rahmiyadi tuh. Nanti sama siapa misalnya, siapa Ustaz? Nanti di sana ya yang akan diusulkan itu. Kemudian di Jawa Tengah, ini juga menarik kalau misalnya ternyata Mas Kaisang tidak di Jakarta, karena menurut Kompas cuma 1% dia geser ke Jawa Tengah. Nah, ini banyak orang yang ada di dalam lingkaran rezim. Ada Pak Ahmad Lutfi, yang katanya juga sudah dapat blessing dari Pak Jokowi. Ada Pak Sudar Yono, gitu. Sementara di PDI Perjuangan tinggal comot mau ngajuin siapa. Banyak di sana kepala daerah-kepala daerah yang asli dari atau kadernya PDI Perjuangan. Nah, itu sih justru menarik. Nah, kalau kemudian kita pertimbangannya adalah selalu bicara turunannya Pak Jokowi ini mau mimpin di mana, ya itu kan artinya kita sama-sama mem-blessing bahwa ini cawe-cawe ini Pak Jokowi ini, gitu. Oke, baik. Dan membahasannya itu terus. Makanya, yang kita lihat, sebetulnya yang serunya adalah kayak Golkar nih, Pak Dev. Pasti dulu Banten sama Jawa Barat tuh Golkar tuh. Hampir pasti tuh ya, walaupun kalau lawan PKS bikin deg-degan juga tuh Jawa Barat. Jawa Barat nih, PKS tuh punya kekuatan terselubung yang tiba-tiba di hari H tuh bisa PKS banyak banget, gitu. Padahal kalau disurvey tuh nggak banyak, gitu. Ini seru nih. Nah, sementara di Jawa Tengah itu kan pasti Mas Heno nggak ingin kehilangan stigma bahwa Jawa Tengah itu kandang banteng, gitu. Jadi pasti akan berusaha keras. Entah itu konsolidasi dan lain-lain. Jadi, sebetulnya, kalau dari tiga partai politik yang kita undang di sini, mereka tuh udah ngincer-ngincer daerah juga, gitu. Sumatera Barat definitely udah PKS tuh. Karena incumbent-nya juga di sana dan kemarin koalisinya sama penguasa, sama Gerindra. Baik, kalau Bang Mardani, ini kita berbicara mengenai tadi sempat disinggung juga Jakarta, PKS dengan PDI Perjuangan itu akan sangat-sangat besar, gitu. Tapi mungkin nggak sih kira-kira akan bergabung satu jalan karena kan biasanya memang agak sedikit berkoridor yang berbeda? Ya, yang pertama tentu buat PKS komunikasi dengan semua pihak harus dibuka. Termasuk dengan Ketua Umum PDI Perjuangan? Termasuk. Saya termasuk yang diajak oleh Presiden PKS, Silaturahim. Berapa tahun yang lalu ke kantor DPP PDIP. Mas Hasto dan tim PDIP yang terima dan sangat akrab. Di DPR kita banyak sekali bekerja sama. Jadi, komunikasi dengan semua harus dibuka. ada satu kesamaan kader PKS karena kemarin mendukung Mas Anies intensi menjadi oposisinya kuat. Kalau melihat Mas Aryo nanti koreksi saya ya karena saya tidak ingin intervensi tapi pernyataan Mas Hasto, Mas Jarot, teman-teman PDIP yang agak tegas terhadap Pak Jokowi nampaknya tren ke oposisinya ada juga. kalau dua-dua ini berkomunikasi kemudian klik atau nyambung maka buat saya ini keberkahan bagi negeri ini. Kenapa? Karena PKS di kanan PDIP di kiri bisa komunikasi dan kita bisa saling untuk membangun kesamaan gini, Bumega itu dalam banyak keputusan selalu mendasari kepada dua kaki nasionalis dan agamis. contohnya ketika beliau menjadi presiden wakilnya adalah Pak Hamzahas ketika Pak Jokowi maju diambil kayak ma'ruf agamis ketika Mas Ganjar maju diambil ma'fud agamis juga jadi Bumega bukan cuma bicara sudah membuat keputusan politik yang tegas bahwa negeri ini dibangun dengan dua kaki yang kuat karena akarnya kuat nasionalis dan agamis kalau nama Ahok yang dikeluarkan Ahok Sohibul Iman mungkin gak? aman juga tetap kalau kita akan sangat menghargai apa usulan dari partai koalisi makanya yang sekarang ini pandangan saya komunikasi politik antar parpol dulu karena pendaftaran perorangan sudah selesai yang ada pendaftaran parpol dengan 106 kursi minimal 22 kursi PKS pemenang pertama PDP pemenang kedua kalau duit bergabung bahkan kalau dilihat survei TAC itu selalu ngotak-ngatik kita itu kuat PKS itu kuat di Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Pusat PDP kuat di Jakarta Barat Jakarta Utara itu tutup tetapi yang mesti dipahami pilkada ini tentang figur kenapa? party ID masih rendah tetapi figur itu bisa jadi masa lalu ke depan orang melihat melihat kisah Pak Jokowi yang tadinya disini kemudian pindah ke sana orang lain pindah partai-partai orang mikir bisa jadi mulai ada kesadaran kita tidak bisa menggantungkan membangun negeri ini kepada orang per orang tapi kepada institusi dicari mana institusi yang paling istiqomah yang paling kuat ideologinya yang paling kokoh nah kelihatan nanti PKS partai kader PDP partai kader nah kalau pandangan saya partai dulu ketemu kita sepakat baru siapa jagonya partai dulu ketemu ya kalau Mas Heno Mas Heno dari spill mungkin yang sudah disempat dibahas berulang kali dari segi internal ini kalau dari Bang Mardani bilang nasionalis dan agamis artinya kalau misalnya dari PDP perjuangan sendiri sudah ada tidak spill-spill dimana partai-partai yang terlebih dahulu untuk bergabung baru nanti ditentukan ketokohannya ya saya pada dasarnya saya sepakat bahwa pilkada adalah logika ketokohan dari masing-masing calon itu yang akan sangat dominan untuk bisa menjadi variable orang menentukan jadi partai politik dan background partai politik sebagai variable pendorong atau pengusung ya akan dipertimbangkan tapi variable ketokohan juga adalah satu hal yang penting saya sepakat dengan Ustadz Mardani atas poin tersebut maka kami tentu memerlukan satu pertimbangan yang mendalam persoalannya adalah selama ini kan dalam perbincangan yang kita alami di dalam diskursus publik ini kan masih merupakan satu diskursus yang sifatnya adalah konsensus elit artinya apa partai politik dari masing-masing memunculkan nama A memunculkan nama B JDE tetapi masih butuh waktu tentu saja untuk mengecek di dalam dialektika publik memberikan waktu bagi publik untuk bisa mengetahui kira-kira sebenarnya maunya siapa sih figur yang sosoknya seperti apa kriterianya seperti apa kebutuhan tantangan jamannya seperti apa dan butuh dijawab dengan sosok pemimpin yang seperti apa nah ini butuh waktu tentu saja saya kok curiga mbak jangan-jangan di banyak tempat itu masih banyak juga masyarakat kita yang masih agak membaca-mbaca sebenarnya pilkada itu dilakukan kapan ada pikada atau tidak pilkup itu akan terjadi atau tidak itu saya yakin di banyak tempat ini kalau kita baca survei masih banyak yang kesadaran masyarakat juga masih belum cukup tinggi untuk menyadari itu maka tentu nama-nama yang muncul jikapun dilakukan survei pasti adalah nama-nama yang popularitasnya selama ini cukup tinggi kalau bicara top of mind bukan bicara semata-mata terhadap kualitas saya sepakat bahwa hari ini di Jakarta misalnya tidak ada satupun partai politik yang bisa mengusung sendiri artinya bahwa komunikasi politik itu mutlak yes tetapi tentu kita harus perbimbangkan apakah senyawa-senyawa masing-masing partai politik ini bisa nyatu nih pada saat melakukan kerjasama politik ini dilakukan ujian-ujian kita menghargai PKS sebagai partai kader kami pun partai kader dan kami harus ngitung matematikanya apakah satu tambah satu sama dengan dua atau malah saling mengurangi satu sama lain masih kalkulasi dari PDIP kalau dari Bang Mardani dari Mas Heno ini nampaknya tidak sulit lah mungkin sekali dua kali ketemu bisa jadi klop cuma dari Golkar bagaimana kalau mengutip pernyataan Bang Deddy Sitorus dari PDIP katanya Golkar ini di Pilkada Jakarta ini nampaknya bisa jalan sama Kim mungkin tidak bergabung dengan PDIP dan juga PKS tapi kita tahan dulu ya kita sambung di segmen berikutnya tetap bersama kami sebelum kita lanjutkan dialog kami hadirkan sejumlah informasi dimana momen akrab antara Presiden Joko Widodo kemudian Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Supianto terjadi satu pacara Prasetya Perwira TNI dan Polri di Istana Merdeka ketiganya selalu bersama sejak awal pacara hingga sesi foto bersama dalam keharmonisan tiga sosok ini berjalan beriringan mengobrol bersama yang kadang juga diselingi dengan senyuman upacara Praspa diikuti 906 calon perwira remaja atau capaja yang dilantik sebagai perwira TNI dan Polri mereka terdiri atas 417 capaja akademi militer 129 capaja akademi TNI angkatan laut 113 capaja akademi TNI angkatan udara dan 247 capaja akademi kepolisian dalam upacara Presiden Jokowi meminta para perwira membenuhi kewajiban sebaik-baiknya terhadap bangsa dan negara baik kita tinggalkan informasi tersebut kita langsung dialog saya mau ke Bang Def Bang Def pertanyaan yang bergantung tadi ini terkait kalau dari Golkar sendiri untuk Jakarta kalau melihatkan tadi Bang Baradari sudah mengatakan kalau PKS kuat di Jakarta mana saja kalau digabungkan dengan PDIP kuat di Jakarta mana saja ini Golkar tertarik gak nih di Pilkada Jakarta ini keluar dari KIM dan juga bersama-sama dengan partai lainnya ya ini bukan masalah keluar KIM atau dengan KIM tentu kita selalu utamakan rupayakan untuk tetap bisa bersama dengan KIM akan tetapi kan ada faktor-faktor lain ya faktor pembobotan-pembobotan itu dalam menentukan calon seperti popularitas lalu PDLT lalu juga irisan dengan partai-partai lain ataupun juga pertimbangan-pertimbangan lainnya seperti kekuatan di daerah figur tersebut nah itulah yang selalu menjadi menentu menjadi penentu dalam kita memutuskan pasangannya seperti apa dan juga siapa yang calon yang kita dukung nah hal ini terus kita masih godok ya terus kita terima kasih kita masukkan dan tapi pastinya itu karena waktunya hanya tinggal sedikit lagi ya jadi calon yang kita dukung pasti itu adalah calon yang popularitas tertinggi jadi kita gak akan milih calon tetap menolakkan pertimbangan-pertimbangan hal tersebut untuk memastikan bahwa calon yang kita dukung itu adalah yang pasti menang ada beberapa nama yang sekarang beredar di media kemarin ini kan muncul lagi satu lagi tiba-tiba menadak babah halun babah halun ini kan figurnya tidak tidak pernah diperhitungkan sebelumnya bahkan dianggap bahwa ini kayak orang numpang padahal tidak sebenarnya itu dia itu adalah kader partai golkar sudah cukup lama sudah beberapa periode masuk dalam kepingurusan partai golkar dedikasinya kepada masyarakat itu dilakukan tanpa pamrih tanpa sebelumnya berpikir bahwa akan mendapatkan penugasan besar untuk maju di pilkada DKI dia berhasil mendobrak sejumlah permasalahan di dalam pembangunan infrastruktur menyelesaikan pembangunan jalan tol yang puluhan tahun mangkrak terus membangun fasilitas umum seperti masjid-masjid membagikan makan mendorong UMKR yang dibagikan dengan bunga yang sangat rendah atau bahkan dengan nol bunga tanpa agunan apapun nah hal ini menunjukkan pribadinya beliau itu sangat tepat untuk masuk di dalam kajah pemimpin DKI nah maafkan tapi nantinya kan kita serahkan ke masyarakat itulah demokrasi masyarakat yang menentukan tentu kita tidak ingin asal milih yang asal ngetop asal populer akan tetapi tidak bisa menjalankan merupakan pemerintahan tadi kan itu yang kita sempat hati kan Pak Madri sempat sampaikan ya juga sempat sampaikan nah ini semua kita pahami bahwa kita harus memilih yang benar-benar tepat baik kita ke Bang Hensat melihatnya posisinya menyatukan parpol ini benar-benar ada hitung-hitungannya itu karena untuk ke depannya atau memang saat ini masih-masih masih bersih keke untuk memajukan kadernya ya pastinya untuk ke depan juga untuk 2029 terus kemudian next 5 tahun ke depan di Jakarta ada juga gak sih dosa-dosa ataupun residu masa lalu yang juga terbawa-bawa sampai saat ini untuk menyatukan parpol agak sedikit sulit ya pasti ada tapi di dalam konstelasi politik antar parpol ini mereka berbincangnya juga berbincang dengan baik hati gak ada mens realnya jadi sehingga segala sesuatunya itu pasti mungkin terjadi hanya kadang-kadang saya mikirnya gini ya kemarin itu kan sebetulnya partai politik itu mendapatkan kemewahan untuk melakukan seleksi awal kira-kira siapa yang mau didorong pilkada lewat pilek itu gitu oke lah ada mas anis yang memang dipilpres gitu ya dan suaranya tinggi tapi yang lain-lain itu mestinya sih kan mempertimbangkan yang suaranya pilek tertinggi di daerah itu mestinya kan tinggal dikit lagi didorong jadi kepala daerah ya ini mohon maaf bukannya saya gak setuju Soebul Liman tapi Soebul Liman kan kemarin majunnya Jawa Barat terus kemudian lolos dipindahin ke Jakarta misalnya lagi ada calon lain misalnya misalnya airin kuat di Banten tuh suara terbanyak ya didorong sama Golkar nah itu bener gitu maksud saya logika berfikirnya tuh pas gitu kemarin ada seleksi di pilek jangan sudah kuat di mana dia suara terbanyak kemudian dia juga lagi tinggal didorong aja misalnya ini bukan karena Ustaz Mardhani ada di samping saya nanti kita konfirmasi kebangunan tadi Ustaz Mardhani nya besar tinggi ya misalnya kan tinggal didorong lagi dikit masuk tuh ke Jakarta atau misalnya siapa di Jawa Tengah Mbak Puan Mbak Puan yang nomor 2 itu siapa tinggal didorong aja maksud saya sudah ada kemewahan secara jalur politik yang diberikan oleh negara seleksi awal di pilek kalau mau masuk ke pilkada sebelumnya tinggal didorong aja lebih mudah tinggal oke Bang Mardhani boleh ditanggapi tadi kalau dari sisi komentar maksudnya nanggapinnya saya ikut pantai tinggal aja Bang jadi Jakarta buat PKS adalah etalase kontribusi PDB-nya 17% bahkan dengan undang-undang DKJ dia ingin dinaikkan jadi kota global artinya yang harus dicari orang-orang yang punya kapasitas dan integritas Soebul Iman guru utama saya waktu dia jadi ketua DPR atau waktu dia jadi anggota DPR paling banyak nyerahkan gratifikasi ke KPK itu Pak Iman dan ketika berkomunikasi gak pernah mau sendiri kemarin beliau petugas komunikasi nomor 1 di Pilpres dia seorang ajak orang pengen ada transparansi dengan sikap integritas yang seperti ini memerangi korupsi dan betul-betul kalau dilihat sangat sederhana tetapi pikirannya yang tadi lebih paham karena rektor nah kami menilai Soebul Iman itu adalah sosok yang insya Allah bisa memberi kontribusi terbesar beresin Jakarta kalau Jakarta beres dia jadi leverage Indonesia bisa jadi beres gitu sehingga saya pribadi dukung sepenuhnya Ustadz Soebul Iman oke PKS tetap amanah ya tetap aman ya oke kalau misalnya dari Mas Heno ini secara singkat saja artinya dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini sebenarnya menghitung-hitung mengkalkulasi ini kepada parpolnya atau memang ada hitungan-hitungan tokohnya kader yang kira-kira memang namanya sudah sangat dikenal seperti tadi disampaikan oleh Bang Hensat ya sebelumnya saya ini respek sekali lah tegak lulusnya Ustadz Mardani ini luar biasa kita melihat bahwa ya harusnya saat sudah ada keputusan politik dari suatu partai politik ya memang partai dengan kelembagaan yang baik harusnya begitu dan kami pun juga nanti di semua daerah saya rasa juga partai politik yang baik dimanapun juga akan mengambil keputusan dan semuanya pasti sepakat bahwa pada saat yang sama kemarin kita telah melalui bilek misalnya ya tetapi kalau di Jakarta memang itu mungkin bisa jadi ukuran Bang Hensat artinya suara yang tinggi jadi ukuran untuk dipertimbangkan kami misalnya di BDI Perjuangan di internal kami ada yang mengusulkan juga misalnya nama-nama seperti Pak Prasetyo Edy yang kemarin ketua di PRD di Jakarta kemudian ada Pak Jarosonoris yang diusulkan karena ada bilek gak ada bilkadanya tapi kalau di daerah lain seperti di Jawa Tengah misalnya karena ada bilkadanya nama-nama kader di internal PDIP yang disiapkan begitu ya ya baik Mas Eno terima kasih banyak tetapi kita tunggu ke depannya dalam waktu yang sangat dekat ini akan ada daerah-daerah yang segera kita umumkan dan semuanya pasti akan bergerak berkonsolidasi memenangkan baik Mas Eno waktu kita juga singkat kita juga mesti menunggu ya masih ada beberapa hari lagi kurang lebih satu bulan kita sama-sama menunggu menantikan siapa-siapa saja toko yang akan dijagokan terima kasih Mas Eno Bang Dave terima kasih Bang Mardani terima kasih Bang Esa terima kasih kita lanjutkan di lain kesempatan